Intro Cinta ditolak, dukun bertindak. Istilah lama yang dikenal masyarakat untuk menggambarkan kenekatan seseorang jika perasaannya bertepuk sebelah tangan. Ya, pelet atau bentuk ajian lain masih menjadi sebuah pilihan bagi banyak orang dengan dali melancarkan jodoh sampai rezeki. Di Sumedang, Jawa Barat, tepatnya di Desa Marongge, sebuah komplek pemakaman ramai dikunjungi peziarah karena terkenal dengan keampuhan ilmu peletnya. Bagaimana bisa sebuah makam tenar akan ilmu peletnya? Siapa sebenarnya yang terkubur di makam tersebut? Inilah legenda pelet Marongge. Dinaungi bangunan sederhana, tepat di tengah pemakaman umum tua, posisi makam keramat Marongge berada di bukit kecil bernama Gunung HD. Untuk mencapainya, kita harus menapaki puluhan anak tangga di antara rindangnya pepohonan. Di sini terdapat makam Mbah Gabuk dan tiga saudaranya. Konon, mereka adalah wanita-wanita cantik yang sampai akhir hayatnya memilih untuk tidak bersuami. Sebelum melakukan ziarah, tamu yang berkunjung ke makam keramat ini harus menulis daftar hadir kepada petugas makam. Jurukunci kemudian akan mendampingi peziarah menuju makam Marongge. Usai berdoa, peziarah dibekali air dan minyak wangi agar mendapatkan keberkahan dan terkabulnya hajat atas izin Allah SWT. Legenda ilmu pelet dan makam keramat Marongge bermula dari kisah putri cantik dari Mataram yang tak jelas nama aslinya. Putri tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Bah Gabuk. Bah Gabuk tinggal bersama tiga saudaranya yaitu Mbah Setayu, Mbah Naibah, dan Mbah Naidah. Kecantikan empat putri Mataram ini sangat terkenal ke berbagai daerah sehingga banyak pemuda dari golongan bangsawan yang berhasrat untuk menikahinya. Bah Gabuk, Mbah Setayu, Mbah Naibah, Mbah Naidah sebelum tinggal di tempat ini datangnya, tinggalnya atau ngehuninya di Panyawayan. letaknya sebelah timur, Pampung Marongge. Ini sebelum menjadi desa Marongge itu. Tinggalnya di Panyawayan. Meski banyak pemuda yang antri dan berniat untuk menjadikannya sebagai istri, semuanya ditolak dengan halus. Ternyata penolakan lamaran Mbah Gabuk bukan tanpa alasan. Ia sengaja memilih untuk tidak menikah karena takut terjadi peperangan antar kerajaan jika ia menerima pinangan dari salah satu raja. Tapi, datangnya lamaran tanpa henti membuat Mbah Gabuk harus mencari cara agar mereka terbebas dari pinangan-pinangan tersebut. Ia lalu mengadakan sayembara mengadu kesaktian di Kali Cilutung. Dianya datang ke Kali Cilutung, tempatnya di Cadas Meja. Kalau enggak salah, Cadas Meja itu sekarang habis sama faktor alam kan gitu. Udah jadi kebon sekarang. Itu namanya, apa tuh? Namanya Cadas Meja, kalau kata orang Sunda, Mbah Lewi yang paling dalam. Kali yang paling dalam bisa menonton itu. Kali yang paling dalam, yang paling tarik. Dianya datang ke sana, ke Cadas Meja, bawa kukuk. Ada Saung, Saung mungkin lama-kelamaan ada, apa tuh? Dianya nanam labu. Kalau di sini, orang Sinema kukuk bilangnya gitu. Dianya bawa labu dari sana, dibawa ke Kali Cilutung. Sayang bara adu kesaktian dari Mbah Gabuk sangat sederhana. Siapa saja yang mampu menarik labu besar atau kukuk yang dihanyutkan di sungai akan menjadi pemenangnya. Dan dialah yang berhak menjadi suami Mbah Gabuk. Orang-orang sakti dari berbagai penjuru negeri datang untuk menjajal kemampuannya. Sayangnya, tak ada yang mampu menarik kembali labu kukuk dari derasnya sungai. Frustasi dengan hal itu, raja-raja tersebut lalu meminta Mbah Gabuk untuk unjuk kesaktian. Mereka meminta bukti, bahwa Mbah Gabuk mampu menarik labu tersebut. Lalu, sebuah peristiwa ajaib terjadi. Dari kisah inilah, masyarakat setempat menyebut kesaktian Mbah Gabuk sebagai ajian kukuk mudik. Mbah Gabuk menghanyutkan lagi labu. Labu sudah dihanyutkan, sudah keilir, dia mengambil selendang. Namanya selendang cindehulu. Mbah Gabuk Mbah Gabuk rupanya seperti apa, sekarang sudah dihanyut Mbah Gabuk hanya sebatas terikat. Yang pada akhirnya, labu yang sudah hanyut keilir, Mbah Gabuk memutuskan selendang cindehulu. Yang pada akhirnya, labu yang sudah pahit keilir, bisa ketarik lagi ke tempat semula. Ajian inilah yang kelak disebut sebagai inti ilmu pelet merongge. Ibarat menarik labu yang hanyut, ajian ini dianggap bisa menjadi pemikat yang jauh sekalipun. Sayangnya, setelah peristiwa itu, masih banyak lelaki yang datang untuk melamar Mbah Gabuk. Hingga suatu ketika, Mbah Gabuk pergi tanpa pamit karena merasa terganggu. Yang menghilang cukup lama dan membuat adik-adiknya khawatir dan melakukan pencarian. Sampai akhirnya, mereka tiba di suatu hutan yang lebar dan angkat. Yang pada akhirnya, adik-adiknya naik ke atas, ternyata benar lagi bertapak di atas. Di gunung Hade Marongge ya ini, yang disebut gunung Hade Marongge. Terbaring lemah, karena sudah lama tidak makan, konon Mbah Gabuk sembuh ketika memakan kilaja susu munding, buah kecil sejenis melinjau. Setelah pulih, ia meminta saudaranya untuk menggali lubang tempat ia berbaring, kemudian masuk ke dalam lubang tersebut. Dari cerita inilah, nama Marongge berasal. Lagi ke atas, dianya Tapa, namanya Tapa udah 100 hari, atau 30-10 hari kan mungkin seperti apa lah, kalau orang sekarang mungkin seperti apa kan. Yang pada akhirnya, tapi dianya masih hidup. Oke, dianya Mbah Gabuk itu minta diturunin ke bawah sama adik-adiknya. Di Bopong diturunin ke bawah, udah di bawah dianya pesan, saya minta digaliin liang lahat, nanti saya mau istirahat di sana. Udah digaliin liang lahat, udah beres, dianya turun ke bawah, ke liang lahat. Udah masuk ke liang lahat, dianya minta ditutupin sama ranting bambu. Kalau di sini mah rengge, rengge bambu kan gitu. Dianya udah istirahat, masuk ke liang lahat, ditutupin sama ranting bambu, yang pada akhirnya, jam 6 sore, waktu maghrib, kalau kata orang Sunda, mas sarep na gede, pengintang itu. Setelah tiba-tiba dari liang lahat tersebutnya, ada cahaya yang marong, yang mancur waktu itu. Nah, muncullah marong, ada cahaya marong dari liang lahat yang ditutup sama rengge bambu. Jadi muncul marong. Makanya di sini, desa kampung marong, desa marong, kecamatan Tomo, Kabupaten Sumendang. Jadi, perbatasan Kabupaten Sumendang, yang paling penting. Kisah Mbah Gabuk dan saudaranya, kemudian begitu melegenda. Makamnya dikeramatkan, dan banyak didatangi peziarah, khususnya di malam Jumat Keliwon. Untuk menghindari perbuatan yang dilarang agama, pengelola menerapkan aturan yang tegas. Dengan tidak meminta-minta kepada makam, tapi dengan berdoa memohon pada Tuhan semesta alam. Terima kasih telah menonton!